Kita lihat dulu ya, Viti lagi. Ya, lihat dulu apa Viti yang masih misteri. Pemerintah tuh harusnya bikin undang-undang. Jadi kalau ada orang biar nggak disiram, itu bisa dilaporin polisi. Bisa ditangkep. Misalnya gue nih, WC, wih, aduh, t***** ini. Pak, tolong nih, Pak, ada t***** ini, Pak, di pembensin. Iya, iya. Polisi dateng. Ditempelin polis lain. Terus ada orang rame-rame, ada apa sih, ada apa sih? Apa sih? Apa sih? Ini dia. Awe! Awe! What's up, yo? What's up, bebem? Ah, iya. Oke. Tumpuk tangan buat Ricky Watimena. Keren, ya. Selamat malam semuanya. Ini ulang tahun Metro TV, ya. Kalau yang gue ingat, sebenarnya ulang tahun tuh kalau di Indonesia jadi beban buat kita, ya nggak? Apalagi jaman-jaman sekolah, gitu. Kenapa? Karena lo pasti dikerjain. Ya kan, diceplokin telur. Bilemparkan tepung, ya kan? Disuram air. Itu kan bahaya, ya kan? Gimana kalau temen lo jadi adonan? Menurut gue jadi adonan. Itu nggak bener tuh, ya kan? Udah gitu apa? Pasti. Kita tuh jadi, apa ya? Harus punya duit gitu. Karena pasti dia mintain traktiran, ya kan? Makan-makan. Wih, ulang tahun nih. Makan-makan. Wih, ulang tahun nih. Makan-makan. Wih, makan-makan. Ulang tahun. Makan-makan boleh. Tapi kalau misalkan ulang tahun, itu biasanya yang hasil apa? Nelfon tengah malem. Bener nggak? Kok nggak punya telepon sih? Pakai telegram. Jadi, biasanya kalau ulang tahun pasti nelfonnya jam 00 lewat 01 gitu kan? Padahal tuh yang ulang tahun belum tentu jam segitu udah lahir. Iya kan? Kenapa gitu mesti jam segitu gitu? Emang kalau siang-siang kenapa takut orang udah keburu nggak ada gitu? Eh bro, selamat ulang tahun ya. Eh maaf udah meninggal orangnya. Gimana ya? Aneh gitu, ngapain tuh? Dan kalau... Meninggal mulu ya. Kalau ngomongin ulang tahun itu paling... Tadi bilang Aco juga bilang, kalau pacar ulang tahun itu kita mesti bener-bener siap banget gitu. Karena... Pacar itu kalau ulang tahun nggak dikasih kado pasti marah. Iya nggak? Wah pasti marah. Kita minta cium. Eh apaan cium-cium nih? Nggak kasih kado gitu ya. Ini beda sama Metro TV. Metro TV kan selalu ulang tahun. Kalau benar-benar kita nggak kasih kado, dia nggak bakal ngambek ke kita. Ya kan? Nggak mungkin misalnya kita lihat Metro TV nih. Terus headline news. Pemirsa selamat datang di headline news. Hari ini nggak ada berita ya. Abis nggak ada yang ngari kado sih. Nggak mungkin dia akan ngambek gitu ya. Enak aja nggak ngasih kado mau berita. Hih! Ada hih. Tak mungkin. Tapi gue... Gue senang ya nonton Metro TV. Kenapa ini? Gue senang nonton Metro TV ya. Karena gue senang nonton berita gitu. Dan Metro TV kan langsung... Kalau ada berita apa langsung datang ke lokasi ya. Cuma gue ada nang kasih nama reporternya. Terutama itu reporter yang datang ke jalur mudik. Itu kan kita kalau misalnya mau mudik itu kan kita menghindari juta yang tempat macet ya. Tapi dia malah datang ke tempat yang macet untuk melaporkan kejadian gitu ya. Padahal belum nentu kampungnya di situ ya kan. Itu kasian banget gitu. Padahal maksud gue... Kenapa mesti reporternya datang ke situ gitu. Kan bisa misalnya pakai warga sekitar ya kan. Jadi ditelepon. Aduh pak ini datang pak datang. Saya warga Nagreg ini. Depan rumah saya padet pak. Aduh. Enak ya kan. Iya kan. Dan gak mungkin juga misalkan... Misalkan kita nonton di rumah. Wah Nagreg kosong nih. Wah Nagreg kosong. Ayo kita ke Nagreg gitu kan juga ya. Enggak gitu. Buat apa siaran langsung. Kecuali kalau misalkan... Pas siaran langsung laporan itu. Itu misalkan ada kecelakaan. Dan bener-bener live gitu. Pemirsa ini kami di Nagreg. Dan sebentar lagi akan ada kecelakaan. Kita tunggu pemirsa. Kita tunggu. Ya, ya, ya. Tapi ini ulang tahun Metro TV ya. Mudah-mudahan Metro TV tetap terbaik. Dan... Gua ada satu yang gua ingat. Jadi kalau misal ulang tahun ya. Itu pasti selalu selamatan. Waktu jaman gua masih kerja dulu. Itu di kantor gua apa-apa di selamatan. Itu orang Indonesia kayaknya sebenernya banget selamatan ya. Wih, lu ulang tahun bro. Selamatan. Wih, selamatan ya kan. Wih, lu mau bila baru. Selamatan dong. Wih, selamatan. Wih, lu selamatan. Selamatan dong. Selamatan aja selamatannya. Udah, terima kasih ya Awe. Selamat. Awe. Kalau Zaki suka pernah liputan di Nagreg juga ya? Pantura. Pantura. Pas kan. Gimana Awe? Kasian nggak Awe? Kasian di rumah saya aja laporannya. Masih banyak lagi komik yang akan tampil tapi...